Intro Anda kembali menyaksikan Kompas Saur, Saudara Dis, saya punya pertanyaan untuk Anda Karena biasanya saya sebelum menunggu waktu sahur ini Kalau di jam-jam nanggung gitu Setelah buka menuju sahur, suka-suka lapar Kamu sendiri gimana? Sama sih ya, jadi kadang suka nyimpen cemilan gitu di kamar Nyimpen cemilan ya? Sebelum sahur kan? Nah, pas banget nih Ini ada Chef Yuda Bustara Saudara punya resep cemilan yang crunchy Yang bisa jadi alternatif untuk Anda dan juga Kamudis Kita mau buat snack dari mie Mau tau gimana caranya? Ikuti kita terus Sip Udah dapet bahan-bahan untuk menu pertama Kayaknya saya belum tau namanya apa Tapi saya namain crunchy noodles Crunchy noodles yang sehat Yang lezat Yang gampang banget dibuatnya Kenapa crunchy? Karena kita mau panggang semuanya Kalau urbanku kan jarang itu goreng-goreng Jadi kita mau masukin ke oven semuanya Dan juga pakai bahan-bahan yang ada Untuk lebih sehatnya Saya disini punya bahan-bahan Yang pertama mainstun Kacang tanah Terus ada juga disini Kacang mete Kacang mete itu bentuknya seperti ini Kacang mete Ini ada sisa cornflakes Jadi mau saya pakai Cornflakes itu adalah bijirin jagung Dia sehat karena terbuat dari jagung Ada juga cornflakes yang rasa coklat Tapi saya suka yang jagung natural dan tanpa gula Ini yang paling sehatnya ada sayuran Ada kacang polong Kacang polong biasanya frozen Tapi ini kayaknya sisa kemarin Saya mau pakai juga Nah ini yang enak Ini ada cabai bubuk Satu Dan juga ada bumbu kari Yang terakhir saya punya Olive oil Oke gampang banget caranya sebenarnya Yang pertama mie-nya Mie itu sebenarnya terbuat dari dua lapisan Bisa dilihat ya Ini bisa kita bagi dua Kalau dibuka pelan-pelan Sebenarnya ada dua lapisan Kita pecahin aja Pecahin lalu masukin ke bowl Nah sisa bumbunya Ini kayaknya gak saya pakai Saya mau buang aja Kita tambahin kacang Kacangnya juga boleh macam-macam Sini saya punya kacang tanah Dan juga kacang mete Ini dua-duanya Super murah Ini bisa dapet di pasar soalnya Kalau yang kacang walnut Kacang pistachio Boleh Tapi sesuai selera aja Boleh dipakai yang Seada di sekitar Anda Kita aduk sebentar Sekarang kita tambahin Minyak sedikit Dikit aja Kenapa dikasih minyak? Ini supaya nanti kita mau kasih Bumbu rahasianya Bumbu rahasianya Ini dia Ini curry powder Ini untuk perasa aja Kalau misalnya harus suka curry Boleh pakai rasa yang lain Kaldu ayam boleh Kaldu sapi boleh Terus kalau yang suka pedas Saya mau tambahin Ini cabai bubuk Lalu mau saya tambahin garam merica Lalu ini kita aduk semuanya Sampai semuanya coat Curry powdernya udah nyampur Semuanya Oh iya jangan lupa Cornflakesnya belum Ini yang bikin sehat Sekarang kita taruh di loyang Nah tadi kacang mete Sama kacang tanahnya itu mentah Sekarang kita mau matangin semuanya Kita mau buat crispy Pakai suhu 160 derajat Kita masukin ke dalam oven Kira-kira 10 sampai setengah jam Oke 10 sampai setengah jam Ini kalau udah setengah jalan Kira-kira 5 menit Lalu kita masukin kacang polongnya Karena kacang polongnya ini Sebenarnya udah matang Jadi kita tinggal taruh aja di atasnya Ini yang sebenarnya bikin sehat Kita masukin sayuran kecemilan Jadi warnanya itu golden Cornflakesnya pun golden Kacang-kacangnya yang tadi mentah Sekarang udah matang Kita masukkan semuanya Siap Ini dia Crunchy noodle With peanuts Cornflakes Vegetables Terima kasih